Pak Jokowi pun untuk mendapatkan suara dan mengalahkan Pak Prabowo itu juga bahasanya adalah perubahan gitu nah memang yang sudah firm ingin perubahan itu biasanya mereka langsung memilihkan sudah selesai sementara kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo kan sekarang sampai wajar juga karena yang pertama mereka langsung ke berlanjutan, yang kedua kan memang masih menunggu pendaftaran bahkan Pak Prabowo kan belum lengkap pasangannya jadi kalau kemudian swing votersnya Prabowo dan Ganjar itu lumayan banyak ya karena beberapa faktor tadi kalau Pak Prabowo bahkan belum mendapatkan teman koalisi sehingga dia belum bisa pasti nyalon, tentu saja jawab presiden jadi pertimbangan besar itu kan Pak Prabowo kenapa gak mau langsung icap kabul sama Cak Imin sudah sekian lama bersama gitu ya itu menjadi pertanyaan besar juga dari pemilik Pak Prabowo gitu siapa yang tunggu oleh Pak Prabowo nah in the meantime sementara ini ya oke lah mereka pilih Pak Prabowo tapi sudah pasti belum ya bisa saja berubah nanti kalau memang misalnya jawab presidenya siapa dulu apakah kemudian Pak Prabowo bisa maju sama Mas Ganjar juga begitu walaupun sudah ditentukan oleh PDI Perjuangan jawab presidenya kan juga belum gitu nah kan ada gonjangan karena Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini berada di satu kubu ya jadi keperlanjutannya Pak Jokowi Pak Jokowi ini ya bingung juga nih mau pilih siapa mau pilih Pak Prabowo atau mau pilih Pak Ganjar apalagi lihat ada slogan itu tegak lurus ke Pak Jokowi nah pertanyaan selanjutnya apakah Pak Jokowi juga satu perahu dengan Ibu Mega atau dia akan beri jagoan sendiri